Intro Tepat 9 Agustus tahun lalu, saya dilanti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM KKP. Bagi saya, jabatan ini adalah amanah yang besar, mengingat BKIPM memiliki tanggung jawab dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta kesehatan ikan. Di samping menjaga keberterimaan produk perikanan ke pasar luar negeri, BKIPM harus konsisten dalam menjaga keamanan hasil perikanan, mengingat pasar ekspor bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga bagaimana kualitas dan mutu produk kita diakui secara internasional. Apabila mutu produk perikanan sudah terjaga dengan baik di exit entry point atau di border, maka tugas karantina akan lebih mudah. Dua hal tersebut tentu bukanlah tugas yang mudah, tapi sejak awal dilantik saya meyakini bahwa saya tidaklah sendiri. Di BKIPM ada 4 eselon 2 yang sehari-hari membantu saya, yaitu Sekretaris BKIPM, Kepala Pusat Pengendalian Mutu, Kepala Pusat Karantina Ikan, Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan. Di samping itu saya dibantu oleh 47 Kepala UBT di seluruh Indonesia yang siap bersama saya menjalankan tugas dan amanah dari Bapak Menteri. Keyakinan itu pula yang selalu saya pegang tiap melakukan kunjungan ke UBT. Ibarat seorang ibu yang menyambangi anak-anaknya, kedatangan saya ke UBT saya niatkan sebagai bentuk komunikasi dan wadah konsultasi dengan Kepala UBT dan jajaran untuk selalu berpegang teguh pada tugas dan fungsi utama dan berlandaskan integritas. Belum semua UBT dapat saya kunjungi, namun sudah mewakili baik yang berada di kota maupun pintu-pintu perbatasan. Di Papua misalnya, saya mengingatkan komitmen SKIPM Merauke untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WPK hingga mitigasi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina. Pada Rapat Kerja Nasional BKIPM bulan Februari tahun 2023 di Sorong, bersama seluruh UBT KIPM, kami mendiskusikan persiapan penataan kelembagaan baru BKIPM. Bagi saya, kunjungan ke daerah menjadi bukti perhatian dan keberpihahan BKIPM dalam peningkatan ekonomi di antaranya untuk Papua. Sebagai organisasi yang bertugas mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM juga telah siap mengawal kualitas pangan di ibu kota Nusantara. Hal ini telah kita tunjukkan dengan gelaran apel kesiapsiagaan di akhir tahun lalu. Meski satu tahun kebersamaan saya dengan BKIPM terasa begitu singkat, namun ini bukanlah satu penghalang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tercatat keberterimaan produk perikanan Indonesia menjangkau 171 negara dan volume ekspor per Agustus tahun 2023 sebesar 33.522 ton dan saya percaya angka ini akan terus bergerak sampai akhir tahun nanti. Pada akhir masa jabatan saya, saya sangat bersyukur karena telah berhasil membidani kelembagaan BKIPM menjadi Badan Pengeralian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BP2MHKP sesuai Perpres nomor 38 tahun 2023 dan Badan Karantina Indonesia atau BKI sesuai Perpres nomor 45 tahun 2023. Saya sangat berharap dua badan ini dapat saling bersinergi dalam melaksanakan dan meningkatkan kegiatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan ke depan. Dan sekarang tibalah saatnya perpisahan yang begitu spesial apalagi bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Sejujurnya hanya perasaan lega, bahagia, dan haru yang saat ini menghinggap di dada sembari terus melangkah dan berkarya. Terima kasih Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono atas kepercayaannya yang begitu luar biasa. Dan terima kasih kepada seluruh sifitas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta keluarga besar BKIPM. Salam Gotong Royong. Hasrat melaju dengan kapal binisi. Apadaya hanya sampai di sini. Terima kasih Bapak Menteri, Badan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tetap dalam sanubari. Terima kasih Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono Terima kasih Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono Terima kasih.